Infeksi jamur yang menyerang kulit bisa menyebabkan kemunculan kurap. Inilah 6 ciri kurap yang perlu diketahui. Pertama, Ruam. Gejala kurap yang utama adalah ruam. Kulit yang terinfeksi jamur dapat terlihat merah atau lebih gelap, tergantung dari warna kulit seseorang. Pada kulit coklat atau hitam, perubahan warna kulit mungkin selit terlihat. Namun, penyakit ini dapat menimbulkan tampilan bersisi, kering, bengkak, dan gatal. Kedua, Berbentuk Cincin. Terkadang, gejala penyakit kurap ditandai dengan bentuk selupa cincin, sehingga sering disebut ringworm. Biasanya, kurap terlihat di bokong, badan, lengan, dan kaki. Ketiga, Terlihat Bening atau Bersisi. Selain berbentuk cincin, ciri-ciri penyakit kurap lainnya itu ada area bening atau bersisi di dalamnya. Tampilannya bisa menyerupai bintik-bintik yang tersebar dengan warna merah, ungu, coklat, atau abu-abu. Keempat, Melepu. Infeksi jamur yang menyerang salah-salah jari kaki bisa ditandai dengan kulit melepu. Kelima, Penebalan jaringan di bawah kuku. Infeksi jamur yang menyerang kuku juga bisa menimbulkan penebalan jaringan di bawah kuku. Kondisi ini dapat menyebabkan kuku menebal dan terangkat. Jika semakin parah, kuku bisa mulai berubah warna dan hancur. Umumnya, kuku jari kaki lebih mudah terinfeksi daripada kuku jari tangan. Kondisi ini sering dialami orang dengan kutu air dalam waktu yang lama. Keenam, Rambut Rontok dan Kebotakan. Kurap yang menyerang gejala janggu bisa menyebabkan rambut rontok. Tetapi, kondisinya bisa kembali normal saat kurap diobati. Namun, jika kurap menyerang kulit kepala dapat mengakibatkan kebotakan yang meluas. Biasanya, disertai bercak tebal dan kerak di kulit kepala. Apabila menemukan ciri-ciri kurap seperti yang disebutkan, segera konsultasikan kepada dokter spesialis kulit, supaya lebih praktis dan mudah diobati.